What's up it's Goldfans, welcome back to Time Out Ya sedikit aja sih gue mau kasih tau kalian bahwa bikin Time Out itu prosesnya lumayan lama seperti gue bilang Biasanya sekitar 3-4 jam Tapi kemarin ini kan gue, seperti kalian kan tau gue ngeliput ya Gue ngeliput IBL Rookie Combine Dimana gue udah standby di EMH itu dari jam 9 kurang, 9 pagi Lalu gue udah selesai itu jam setengah 5 sore Tadinya rencananya gue pengen bikin Time Out tapi gue kayak udah capek banget Kemana itu di lapangan ngeliput karena kan panas juga dan juga udah lama juga Akhirnya gue decided untuk menghadiahi diri gue untuk makan di mall kemarin ini Dan ternyata pas di mall itu gak sengaja ketemu dengan beberapa teman Dan akhirnya kenalan juga dengan salah satu rapper kalo kalian tau Itaro Yang kemarin sempet ngobrol-ngobrol juga dengan Itaro Ya akhirnya gue baru pulang jam setengah 9 malam Jadi itu kenapa gue gak sempet Dan gue sekarang ini mau bilang thank you so much Gue bilang gue tuh seneng banget memang kalau ada orang yang request kayak Bang ayo dong bikin Time Out hari ini bahas ini Gue seneng banget kalo ada hal tersebut Tapi kadang-kadang kalo gue lagi agak capek gitu mood gue agak berubah tuh Kadang-kadang juga feel pressured aja sih Jadi kadang-kadang gue takut juga sih terlalu mempressure diri gue untuk produce banyak konten setiap harinya Nanti terlalu capek juga itu adalah hal yang gue takutkan Jadi itu kemarin gue memutuskan diri gue untuk Oke, I'm not gonna work because it's Friday night too I'm just gonna chill Besok ini baru kerja keras lagi Banyak put out some content again Jadi itu kenapa gue decided untuk gak bikin Time Out Jadi mohon maaf banget kalo ada yang kecewa tapi ini adalah Demi kebaikan diri gue juga Agar gue gak stress juga nanti ke depannya So, gue berusaha sih Jujur gue berusaha sebisa mungkin dan sesering mungkin untuk bikin Time Out sih Jadi mohon maaf kalo gue main mengecewakan banyak orang Tapi hari ini pun kalo kalian lihat gila gue pagi-pagi aja udah edit video DBL yang semifinal yang baru gue sempet edit Walau tuh gamen udah 2 hari nge-nali gue udah sempet edit hari ini Yang 61 lawan 71 pastikan kalian nonton Lalu juga gue pagi ini ngedit IBL Rookie Combined Screamish yang sesi 1 dan juga pasti kalian nonton video tersebut Dan pagi ini pun gue udah mulai packing untuk ke Amerika karena sabtu depan gue ke Amerika Jadi bersihin rumah juga, jadi itu udah 3 hal dan sekarang bikin Time Out Gila aja gue bener-bener productive banget Dan abis ini kita ke DBL Final guys Dan harus ada IBL Live juga nanti malam ini Jadi pasti kalian kalian join Instagramnya IBL nanti malam So, yeah man, it's very eventful weekend for me Jadi mohon dimengerti aja lah situasinya ya Kok gue gak bisa bikin Time Out So, thank you so much untuk mendengarkan curhatan gue Dan guys, Tokopedia jangan lupa Udah tinggal seminggu lagi buka bagi yang mau beli baju No Lay Mist Underdog Mentality, baju terbaru Vintage Vibe So, ini asik sih menurut gue sih, gue lagi sering banget pake ini So, make sure if you interested, just go to No Lay Mist Tokopedia Linknya ada di description box Kalian bisa langsung beli Dan nanti akan gue kirimin langsung bajunya And, ya, itu aja untuk openingnya Karena kita langsung masuk saja ke Time Out hari ini Bagaimana Lakers fans pada sehat semua hari ini Lakers kalah lagi dari Stans dengan skor 115-105 Jangan tertipu tapi dengan skornya Karena GBA tadi udah beda jauh sekali Chris Paul 23 poin dan 14 asis Devin Booker 22 poin And Michael Bridges 21 poin Congratulations kepada Chris Paul Menjadi pemain pertama di sejarahnya NBA Mencetak 20.000 poin dan juga 10.000 asis That is an amazing accomplishment Gue hampir ya keselek Tapi, gue gak tau sih ada pemain lain apa enggak Yang ntar bisa ngeja Chris Paulin disini Menurut gue ini luar biasa sekali Dan Lakers ini kayaknya emang salty aja Kayaknya kalo lawannya Phoenix Suns ya Kita tau mereka dieliminasi sama Suns last season di playoff Dan sejak kejadiannya AD2 mocking si Jay Crowder Lakers belum pernah menang lagi tuh guys Dan lawan Suns pun 0-4 ya Si inget gue ya rekornya Sejak kejadian itu ya Dan si Fitri menurut gue He was amazing Bagaimana dia kontrol temponya untuk Phoenix Suns Mid-range God Tadi yang depannya AD sih Mid-range-nya agak gila Si tangannya AD udah dia Wih gila di depannya dia banget Masih masuk bolanya Sedangkan lu Devin Booker He needs to get better man Menurut gue dia masih agak turun mainnya Dan suka membuat turnover aja sih Walaupun tadi dia cia Rock the baby apa-apa tuh namanya ya Pas di Valhama Ken Basemore tadi ya And one play But Mikael Bridges is the man for the Suns hari ini Dimana Defensively dia bagus banget Untuk limit si Lebron And of course pinter banget Untuk nyari spotnya Nembak 3 poin di hari ini 21 poin nih Tadi seperti gue bilang And of course baru dapet kontrak baru Semangat baru Untuk Mikael Bridges And everything just went bad For the Lakers Semua orang pasti akan ngomongin Tentang Dwight Howard And AD Berantem di benchnya Lakers tadi AD was complaining about something Kok penasaran juga sih Jadi marah apa Masih Dwight Howard itu Dan tiba-tiba Langsung dorong-dorongan Dan tangan netizen Amerika Itu gak kalah sadis Sama tangan netizen-nya Indonesia Dimana ada yang bilang Bro we are losing Because Because you're talking No Bahasa Inggris gue salah Bro we are losing Stop talking about the NBA top 75 Katanya Dwight ngambek Gak masuk Sedangkan AD masuk Katanya And this is the most aggressive thing I've seen AD do On the basketball court Bangke banget yang ini sih Media tapi pasti seneng banget sih Liat ada kejadian kayak gini Wah mereka bisa goreng tuh ya Ceritanya antara AD dan juga Dwight Tapi Menurut gue I wanna be positive Gue pengen banget jadi orang positif Dalam hal ini Tapi There's nothing positive about it Man But fuck man Bener-bener The Lakers ini It's a mess right now Tadi kalo lu liatnya Lebron itu Udah males main Apalagi terberapa tadi Tiga atau empat ya Dia tuh udah jalanin kaki bro Udah gak even lari Gak even jogging man And Rondo kasih gesture Apa sih Tadi gun Pistol gitu Kepada fans Dipukul tangannya Dan fansnya kena ejected Because fansnya Memukul tangannya pemain Menurut gue Kalo gue jadi fansnya pun Kalo Rondo kayak gitu Depan muka gue itu Cuma paling beda berapa cm doang 5 cm atau 6 cm doang Kalo ini di mukanya Gue juga pasti akan pukul Si tangannya si Rondo Like get off yo Get your hands off my face bro But Yeah It's a mess Because Dwight pun tadi juga Kayaknya ada satu Insiden sama Rondo juga Di lapangan So I guess Rob paling ke gak belajar Kali dari musim lalu ya Dimana Jangan biarkan Rich Paul dan juga Lebron mengatur Roster team ini Jadinya Ancer bener Mereka tuh harus Sikip si Caruso aja Si last season ya Ya Ntar lu Gue lupa nih Nose gue sampe mana nih Oke Untungnya Si Dwight Howard Tadi gak ngelawan sih Kalo gue Lu suruh pilih Dwight lawan Eddie Ribut ya One on one Berantem siapa yang menang Gue sih pegang Dwight Sebenerno gue Dwight bisa timpa si Eddie sih Because Eddie kinda soft But Gue yakin Pas lagi berantem ini Pasti Gue yakin nih Jujur ya Semua ya Jujur semua Gue yakin Pas lagi adegan berantem ini Lu pasti pada ngeliatin Yang pake black dress Di belakangnya Bensin Lakers Ngaku lu semua Yang ngaku Coba tulis di comment section Di bawah Lo kok bohong semua But good luck dong Untuk Bensin Lakers Semoga timnya Cepet membaik Ya Braley Bill Ikutan nge-tweet Gila man What's up with all those boys Man Asik banget A lot of smoke And Kuzma kemarin Sayangnya cupu aja Tweetnya didelit Kalo gak Keren juga Seru juga Kalo tweetnya gak didelit Kalo ini ya Soal itu dari Lakers Dan Sun Sekarang kita pindah ke Scotty Barnes Yang hari ini Making headlines Rookinya Raptors Mencetak 25 poin 13 ribuan 10 dari 16 Field goalnya Kemarin ini Baik banget fansnya Raptors yang udah kecewa Dengan debutnya Scotty Barnes Bro He's a rookie bro Give him some time Dan dari hari ini Gua liat Highlightnya Mainnya smooth banget Mechanics nembaknya Juga bagus banget Disuruh diem Tadi sekali tuh Fansnya si Celtics Fast track track defense Dan kalo dia bisa Consistent Gua gak akan kaget Dia akan menjadi Rookie of the year Walaupun kita tau Pas kalah si Akam Belum main Gua agak biung tuh Gua harapkan sih Dia gak ke bench Gua harapkan dia gak ke bench So hopefully Dia gonna start always Untuk si Raptors Yeah Mereka tadi Kalo gak salah Menggunakan 55-25 run Untuk close the game Kalo gue gak salah Baca tadi It was a rough night For the Celtics Mereka kalah physical Sia Raptors Dimana Raptors dapet 21 Offensive rebound That's just too much And Jalen Brown At a big night In the garden Hari ini cuma 9 poin saja Lalu Eric Scarrusso Hari ini mendapatkan MVP Chen Di United Center Wah ini Zara terharu Nih pasti nih Tapi sayang Seritanya gak masuk Tapi jadi Dia kayaknya belum siap Belum siap doi Untuk mendapatkan Teriakan MVP Bulls hari ini Bantai Pelicans 128-112 Zach Levine 32 poin The Mother Rosen 26 poin Lonzo Ball Triple-double 17 poin 10 rebound 10 assist Zach is playing Like an MVP Di dua game pertama Walaupun gue tau Lawannya duanya Sucks Detroit Dan juga Pelicans Tapi He looks He looks better Apakah ini Gara-gara Olympic experience Kemainnya I won't be surprised Bulls fans Got them a squad The Mother Rosen Fits in really well Hari ini Nembaknya masuk The Mother Rosen Dari awal Dan Fudge I think gets better Also Di defense Hari ini Dia 4 still And Lonzo Is balling Man Lonzo Walaupun game pertama Agak struggling Tapi hari ini Lebih asik sih Tinggal tunggu Patrick Willms Kapan breakoutnya Dan mereka juga Masih ada Kobe White Kita gak boleh lupa Masih cedera Tapi gue Tapi dua lawan awalnya Masih belum bagus Gue masih mau nungguin Nanti kalau Bulls Udah ketemu Lawan yang bagus Ntar gue pengen Tunggu kayak apa Mereka ya Dan hari ini Ada Nets juga Yang menang Surprisingly Mengalahkan Sixers 14.109 What a game Dari Lamarcus Aldridge 23.10 dari 12 Lalu juga ada KDM 29.15 Dan juga 12 asis Lamarcus Was huge Kita tahu Lamarcus juga Bang sekali Dihina man Atizen Di game pertama Tapi sekarang ini Man Dia masih bermain Lebih lebih baik Lebih dominan Dan dia sangat Pasti Tentu Tentu Hari ini Dan Ya Nets Gue gak surprise Mereka Pilihkan Menurut gue Dimana Dia sebelum pertandingan Menyapa para fansnya Sixers Saying thank you Dan dia bilang juga Please support us Kita sedang melewati Masa-masa sulit Terus dia bilang bahwa Kita harus support nih Our brother Ben Simmons I think that's the right thing Dan katanya Doc Rivers Joel Embiid Dan Ben Simmons ini Sudah Ngobrol bareng Dan Ben Simmons Cuma bilang bahwa Dia butuh waktu saja Guys Jadi tunggu aja Mungkin nanti akan bermain Bulan depan Dua bulan lagi mungkin And Washington Undivided Walaupun tanpa Bill Mereka mengalahkan Indiana Hari ini dengan Skor 135-134 Lewat overtime Dean Widi 34 poin Kusma Double-double lagi 26 poin Dan juga 11 ribet Tapi Raul Neto Si gila Raul Neto Jago banget Si dia 18 poin Dari benchnya Washington Wizards And Malsternar Sayang sekali 40 poin Tapi tidak menang Gila ini random Si statusnya si Malsternar Bisa 40 poin And of course Kemarin Warriors Mengalahkan Clippers gue Dengan skor 115-13 Staff was Amazing Gila sih Staff 45 poin Terakhir itu Dua kali Dia 3 poin Ada satu Yang 3 poinnya Jauh banget Men Staff juga MVP season Juga guys Gila sih Ini orang sih Bener-bener Gak ada obatnya juga sih Gokil sih Kemainnya Paul George Mainnya bagus Reggie Jackson Yang mainnya hancur And Bladsov Man looks good Bladsov I like it though Jadi My Clippers Ain't that bad And prediksi kemarin 0-2 Setelah 3-0 Hari pertama Gua udah tau lah Pasti hari kedua Akan jelek banget Ada 8 pertandingan Portland lawan Suns harusnya seru Walaupun Suns Abis main di LA But Agak fishy line-nya Jadi gua akan memegang Portland Minus 2 setengah Besok ini And Minnesota Gua percaya Mereka akan bagus Jadi gua memilih Minus 6 setengah Besok lawan Pelicans Dan terakhir ada Detroit Yang plus 9 Lawan Bulls Gua akan pilih itu Karena kayaknya susah Untuk cover back to back Games untuk Chicago Bulls So Semoga besok Jawaban apa Pilihan gua ada Yang benar ya Dan sekarang kita akan Masuk ke top shoes Yang pertama Ada CP3 Ini CP3 15 bukan ya Love the design Gua belum pernah liat Logo Swoosh Yang sampe muter Kayak gini I think this is pretty cool I like it a lot Lalu yang kedua Ada Montressel Yang main pake Jordan 1 Ini kok halnya Jordan 1 Nigel Silverstone Agak susah kayaknya carinya ya Gua gak tau sih Rasanya apa Yang main pake Jordan 1 ya Kayaknya kaku sepatunya Lalu yang terakhir Ada suatu conversenya Draymond Green kemarin ini Ini vibesnya kayak Air Jordan gitu Ya menurut gua ya Mirip-mirip Lalu kita akan pindah ke top place Pertama nih Julius Randall Yang drive hard to the basket For the slam Against Orlando Magic Lalu ada Alonzo Ball nih Yang setting up Caruso to get his triple double Hari ini And Lonzo asli sekali lagi nih Ke Javante Green nih kok halnya namanya For the big slam In transition Dan terakhir Dunk of the night Jared Allen Baptized Mason Plumlee This one is nasty Keren banget sih Dunk of the day Dan terakhir Player of the day Gua akan memilih Nikola Jokic Woodenver Dim-dim 2-0 nih Jokic 32 poin 16 riban Dan juga 7 asis Mereka hari nih Mengalahkan Serah Antonio Spurs Dengan skor 1296 So time out gang Thank you so much For tuning in today Thank you so much For always supporting time out Tiap harinya Seru banget sih ya Maksudnya ngomongin NBA Sama kalian Ditunggu semua juga Untuk komentar-komentar kalian Di bawah Maaf banget Kalau ada beberapa tim Yang gua gak bahas Hari ini Jujur Gua juga cuma nonton Satu atau dua pertandingan Doang hari ini Itu pun juga nonton Nggak konsen Tapi yang pasti Ya maaf banget Karena gua gak bisa bahas Semua sih Selalu tiap harinya Tapi nanti Tim kalian pasti akan Kebahas juga Kalau lagi ada beritanya Nanti sih Jadi Once again Thank you so much For watching Enjoy Your Saturday night Be safe everybody And ya Jangan lupa untuk kasih like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace out Outro